Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimanapun Anda berada Pada kesempatan ini saya ingin sharing dengan tugas-tugas kita ya Terutama sebagai pendidik ini Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam hal ini Mengenai instrumen supervisi ya Baik untuk programnya ataupun untuk pelaksanaannya Sebelumnya saya mohon izin kepada Ketua Pokjawas Nasional Maupun Ketua Pokjawas Provinsi Karena ini berkaitan dengan mungkin tugas-tugas Kepengawasan rekan-rekan di seluruh Indonesia menurut saya ini Kebetulan saya menjadi salah satu pengajar guru penggerak Mendapatkan instrumen ya Yang menurut saya instrumen memang tidak ada yang Maksudnya tidak ada yang sempurna sekali ya Kaling tidak instrumen ini bisa dipakai dan bermanfaat bagi semuanya Begitu saja Nah kali ini ada beberapa perbedaan ya Yang instrumen yang sudah saya miliki Begitu dengan instrumen yang akan saya sampaikan kali ini Sehingga saya mohon izin untuk berbagi ya Dikata pasti ya silakan dipakai Kalau tidak ya ini sebuah apa namanya Sebuah informasi ya Yang kebetulan saya dapat dari Instruktur Pengajar guru penggerak ya Saya sendiri juga termasuk di dalamnya Sebagai pengajar penggerak Sehingga mungkin ada baiknya Saling sharing Dan saling berbagi informasi Begitu Kurang lebihnya juga nanti saya Tidak Mohon maaf gitu Karena ini belum dibahas secara nasional Maupun secara regional Di kalangan teman-teman Pengawas Jawa Tengah Maupun secara nasional Hanya saja ini Saya peroleh Instrumen dari Seniar-seniar di Tetangga ya Kebetulan Beliau ini juga Satu tim dengan saya Sehingga Saling berbagi Ada baiknya Saya juga Memakai instrumen ini Dan juga Kadang-kadang saya pakai Instrumen yang dari Pokjawas Provinsi Maupun Pokjawas Nasional Baik Buat-bu semuanya Teman-teman Pengawas Teman-teman Kepala Madrasah Dan semuanya Akan saya sampaikan Ini ada Dua buah Instrumen ya Yang pertama Yaitu Instrumen Supervisi Program Pembelajaran Jadi Kalau Kalau dulu itu Instrumen Perencanaan ya Menurut saya ini Kemudian Yang kedua Ini Yaitu Instrumen Supervisi Pembelajaran Kalau dulu Kalau saya Boleh saya Sampaikan Adalah Sama dengan Instrumen Pelaksanaan Pembelajaran Baik Akan saya Sampaikan Sedikit Gambaran Ya mudah-mudahan Sih pas Dan bisa Dipakai Ya Unggo Endah Ini Karena ini Sebuah Sebuah Informasi Inovasi Juga ya Dan ini Setelah saya Baca Saya cermati Isinya Di dalam Butir-butir Instrumen Ini Sudah Mengarah Atau Sudah Menyesuaikan Dengan Dengan Instrumen Akreditasi Ini Ya nanti Bagi Teman-teman Asesor Di Kementerian Agama Bisa Bisa Melihat Kembali Apakah Sudah Sesuai Atau Memang Disesuaikan Dengan Instrumen Akreditasi Baik Saya Awali Dari Instrumen Supervisi Program Pembelajaran Ya Disini Ada Beberapa Komponen Yang Pertama Biasa Yaitu Identitas Sekolah Atau Madrasah Nanti Bisa Diganti Kemudian Nama Sekolah Alamat Dan Seterusnya Sampai Nama Supervisor Ini Identitas Berikutnya Komponen Kedua Atau B Yaitu Tujuan Supervisi Tujuan Supervisi Ini Tujuan Kita Mengadakan Supervisi Untuk Apa Silahkan Bapak Ibu Explore Gunanya Tujuan Supervisi Untuk Apa Dari Disini Saya Contohkan Yaitu Menilai Efektivitas Pelaksanaan Program Pembelajaran Kemudian Mengidentifikasi Area Yang Memerlukan Peningkatan Dalam Proses Pembelajaran Yang Ketiga Memberikan Rekomendasi Untuk Perbaikan Dan Pengembangan Program Pembelajaran Ini Awal Dari Tujuan Melakukan Supervisi Dalam Program Pembelajaran Selanjutnya Adalah Komponen Ketiga Aspek Yang Disupervisi Pertama Adalah Perensanaan Pembelajaran Putirnya Apa saja Disini Pertama Adalah Apakah Program Pembelajaran Disusun Sesuai Dengan Standar Kurikulum Yang Berlaku Ini Juga Kalau Teman-teman Asesor Melihat Di Di Instrumen Ini Juga Sudah Mengarah Kesana Ada Menyebutkan Kurikulum Pembelajaran Sesuai Dan Kurikulum Atau Tidak Apakah Tujuan Pembelajaran Jelas Dan Terukur Ini Juga Apa Namanya Sudah Diselesaikan Juga Apakah RPP Atau Mungkin Modul Ajar Ini Bahasanya Masih Bahasa RPP Juga Kemudian Disusun Dengan Baik Dan Mencakup Semua Komponen Meliputi Indikator Metode Sumber Belajar Dan Penilaian Ini Apa Komponen Komponennya Kemudian Apakah Ada Penyesuaian Program Pembelajaran Untuk Kebutuhan Khusus Nah Ini Juga Sudah Menyesuaikan Dengan Dengan Instrumen Akreditasi Yaitu Inklusi Kalau Tak Salah Ini Ini Kemarin Sudah Disare Juga Pedoman Pembelajaran Dan Assessment Juga Disana Inklusi Kemudian Saya Lihat Beberapa Tiga Kali Saya Mengadakan Supervisi Ternyata Juga Disana Dalam Sistematikanya Belum Menyebutkan Tentang Ini Ya Silahkan Nanti Dicermati Bersama Untuk Skor Baik Cukup Dan Kurang Kemudian Apa Yang Menjadi Catatan Supervisor Memberikan Penilaian Baik Dan Cukup Ini Yang Diberikan Catatannya Kemudian Komponen Atau Butir Yang Kedua Yaitu Pelaksanaan Pembelajaran Disini Indikatornya Adalah Apakah Guru Mengelola Kelas Dengan Baik Dengan Menciptakan Suasana Belajar Yang Kondusif Ini Juga Masuk Di Dalam Instrumen Akreditasi Kemudian Apakah Metode Pembelajaran Yang Digunakan Bervariasi Ini Juga Sudah Menyesuaikan Kemudian Sesuai Dengan Karakteristik Materi Ini Juga Ke Arah Kesana Kemudian Indikator Ketiga Apakah Alat Peraga Dan Media Pembelajaran Digunakan Secara Efektif Kemudian Yang Ke Empat Apakah Guru Mengajak Siswa Untuk Berpartisipasi Aktif Dalam Proses Pembelajaran Nah Ini Partisipasi Mulai Dari Penyusunan Tujuan Pelaksanaan Dan Assessment Yang dimaksud Disini Silahkan Untuk Supervisor Bisa Memberikan Skor Beserta Nilai Catatan Yang Melatar Belakang Kemudian Butir Yang Ketiga Yaitu Penilaian Pembelajaran Kemudian Indikatornya Adalah Apakah Penilaian Dilaksanakan Secara Terensana Dan Sesuai Dengan RPP Ini Juga Kemudian Apakah Ada Penilaian Formatif Dan Sumatif Yang Dilakukan Selama Pembelajaran Kemudian Kemudian Indikator Ketiga C Apakah Hasil Penilaian Digunakan Untuk Perbaikan Dan Pengembangan Program Pembelajaran Ini Sudah Masuk Mengambil Dari Indikator Akreditasi Indikator Keempat Atau D Apakah Guru Memberikan Umpan Balik Yang Konstruktif Kepada Siswa Ini Sudah Mengadopsi Dari Dari Instrument Akreditasi Skor Sama Kemudian Butir Yang Keempat Yaitu Keterlibatan Siswa Disini Akan Melihat Indikator Pertama Yaitu Apakah Siswa Terlihat Aktif Selama Proses Pembelajaran Apakah Siswa Menunjukkan Antosiasisme Dan Partisipasi Yang Baik Ini Satu Rempian Diambil Kalau Bapak Ibu Cermati Yaitu Di Penilaian Kinerja Pendidik Ini Atau Komponen Pertama Untuk Indikator Untuk Instrumen Akreditasi Kemudian Apakah Siswa Dibu Kesempatan Untuk Bertanya Berdiskusi Ini Juga Sama Kemudian Putir Kelima Sumber Belajar Dan Fasilitas Apakah Guru Memanfaatkan Sumber Belajar Dengan Optimal Apakah Sarana Dan Prasana Yang Tersedia Mendukung Pelaksanaan Pembelajaran Kemudian Apakah Apakah Buku Tekst Teknologi Dan Alpragad Tersedia Dan Digunakan Dengan Baik Ini Juga Mengadopsi Dari Penamanya Instrumen Akreditasi Sedangkan Yang Kenam Putir Kenam Manajemen Waktu Apakah Alokasi Waktu Setiap Kegiatan Pembelajaran Sudah Sesuai Atau Belum Dan Seterusnya Apakah Waktu Istirahat Dan Stansisi Kalau Kita Ingat Di Instrumen Ada Jedah Apakah Guru Memberikan Jedah Hampir Semua Indikator Di Instrumen Ini Memasukkan Indikator Indikator Instrumen Akreditasi Kemudian Pengelolaan Kelas Apakah Guru Mampu Menjaga Disipin Kelas Dengan Baik Apakah Tata Ruang Kelas Mendukung Proses Pembelajaran Apakah Guru Mampu Mengatasi Gangguan Yang Terjadi Ini Pemecahan Masalah Ini Juga Ada Di Indikator Atau Instrumen Akreditasi Selanjutnya Adalah Rekomendasi Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Adalah Hal-hal Yang Mungkin Menjadi Catatan Bagi Supervisor Untuk Ditindak Lanjuti Baik Bagi Guru Maupun Kepala Madrasah Karena Adanya Temuan Temuan Di Dalam Supervisi Kemudian Diketahui Tanda tangan Supervisi Supervisor Dan Kepala Sekolah Ini Itu Untuk Instrumen Supervisi Di Program Pembelajaran Selanjutnya Adalah Supervisi Di Pembelajarannya Atau Instrumen Supervisi Pembelajaran Ini Sama Juga Identitas Sekolah Atau Guru Disini Silahkan Kalau Memang Ada Yang Perlu Dimasukkan Atau Di Identitas Juga Tidak Ada Salahnya Begitu Paling Tidak Menyangkut Tiga Hal Ini Kemudian Kita Lihat Di Putir Putir Pertama Pendidik Menyediakan Dukungan Sosial Emosional Bagi Pistara Didik Dalam Proses Pembelajaran Nah Ini Kalau Saya Lihat Ini Putir Pertama Dalam Dalam Penilaian Kinerja Di Indikator Atau Instrumen Akreditasi Yang Pertama Indikatornya Yaitu Menciptakan Interaksi Yang Setara Dan Saling Menghargai Antara Pendidikan Ini Putir Pertama Kalau Tidak Salah Kemudian Indikator Pertama Disusul Dengan Memerlukan Dukungan Yang Lebih Khusus Atau Inklusi Kemudian Memfasilitasi Pestadidik Untuk Mengembangan Kemampuan Ketrandal Sosial Emosional Inilah Juga Masuk Di Dalamnya Kemudian Memberikan Umpan Balik Yang Membangun Kepercayaan Diri Pestadidik Bahwa Kemampuan Dirinya Dapat Terus Berkembang Ketika Ia Mau Berusaha Ini Indikator Indikator Yang Sudah Mengadopsi Di Instrumen Akreditasi Kemudian Butir Yang Kedua Atau Komponen Yang Kedua Ini Pendidik Mengelola Kelas Untuk Menciptakan Suasana Belajar Yang Nyaman Aman Nyaman Dan Mendukung Tercapainya Tujuan Pembelajaran Ini Juga Salah Salah Satu Dari Butir Kinerja Penilaian Kinerja Untuk Pendidik Ini Kemudian Indikatornya Menyusun Kesepakatan Kelas Secara Partisipatif Kesepakatan Kelas Masuk Dalam Indikator Penilaian Kinerja Pendidik Ini Yang Komponen Pertama Kemudian Tidak Menggunakan Tindakan Agresif Ini Juga Masuk Sudah Masuk Di Indikator Instrumen Akreditasi Kemudian Mendorong Terbangunnya Perilaku Positif Ini Juga Masuk Mengadopsi Membangun Suasana Belajar Yang Berfokus Pada Aktivitas Belajar Ini Juga Kelihatannya Seperti Itu Saya Enggak Ingat Persis Ini Yang Indikator 123 ABCD ABCD Saya Ingat Sekali Ini Mengambil Dari Instrumen Kemudian Komponen Yang Ketiga Yaitu Pendidik Mengelola Proses Pembelajaran Sesara Efektif Dan Bermakna Indikatornya Merumuskan Tujuan Pembelajaran Dengan Mengacu Pada Kurikulum Satuan Pendidikan Ini Juga Persis Sama Melakukan Assessment Dengan Menggunakan Cara Yang Berekam Ini Juga Persis Di Indikator Instrumen Akreditasi Menggunakan Hasil Assessment Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Kebutuhan Ini Juga Sama Menggunakan Hasil Assessment Sebagai Dasar Untuk Merancang Pembelajaran Ini Juga Mengambil Dari Indikator Akreditasi Kemudian Merancang Kegiatan Pembelajaran Yang Selaras Dengan Tujuan Ini Juga Sama Kemudian Melibatkan Strategik Secara Aktif Dalam Menentukan Tujuan Ini Juga Sama Tadi Sudah Disinggung Di Instrumen Program Kemudian Di Komponen Ke Empat Ini Persis Ya Butir Ke Empat Lihatannya Pendidik Memfasilitasi Pembelajaran Yang Efektif Dalam Membangun Keimanan Ketakwaan Komitmen Kebangsaan Kemampuan Bernalar Dan Memecahkan Masalah Serta Karakter Dan Kompetensi Lainnya Yang Relevan Bagi Peserta Didik Indikator Memfasilitasi Peserta Didik Untuk Menguatkan Keimanan Ketakwaan Nah Ini Sayangat Sekali Jadi Ini Apa Kegiatan Apa Yang Sudah Memfasilitasi Ini Peserta Didik Dalam Hal Menguatkan Keimanan Ini Tentunya Menjadi Catatan Apakah Sudah Muncul Di Pembelajaran Atau Belum Jadi Persis Sekali Kemudian Memfasilitasi Peserta Didik Untuk Menguatkan Kecintaan Terhadap Sejarah Kebudayaan Ini Juga Iya Keliatannya Bukan Keliatannya Lagi Saya Ingat Sekali Hanya Saya Butir Berapa Butir Berapa Indikator Berapa Saya Enggak Tapi Yang Jelas Ini Isinya Iya Kemudian Apa Indikator Berikutnya Yang Ketiga Adalah Memfasilitasi Peserta Didik Untuk Mengembangkan Keingintahuan Ini Juga Kecintaan Akan Ilmu Pertahuan Dan Sebagainya Ini Dalam Membelajaran Yang Muncul Kegiatan Apa Ini Keliatannya Kok Sudah Sesuai Banget Dengan Insumen Akreditasi Kemudian Memfasilitasi Peserta Didik Untuk Mengembangkan Kemampuan Bernalar Memansahkan Masalah Dan Sebagainya Mau Mencoba Dan Berkarya Kemudian Indikator Kelima Memfasilitasi Pembelajaran Yang Mendolong Peserta Didik Melakukan Refleksi Keterhubungan Pembelajaran Dengan Konteks Kedihukan Nyata Ini Juga Demikian Itu Teman-teman Sahabat-sahabat Pengawas Kepala Sekolah Kepala Madrasah Isi Atau Instrumen Supervisi Pembelajaran Yang sudah Disesuaikan Yang Mohon maaf Yang kami dapat Dari Lengkup Guru Penggerak Yang 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 Saya dapat Dari Narasumber Narasumber Akributasi Juga Beliau Ini Kemudian Beliau Ini Juga Sebagai Instruktur Nasional Nasional Untuk UKM Ini Itu Saja Saya Hanya Berbagi Sharing Kalau Cocok Dan Bisa Dipakai Dan Bila Memerlukan Akan Saya Tautkan Di Deskripsi Di bawah Dan Tolong Jangan lupa Bagi Teman-teman Yang belum Subscribe Subscribe Untuk Berikan Subscribe-nya Supaya Channel Bisa Berkembang Sehingga Bisa Menambah Hasanah Aga Ilmuwan Terutama Dalam Melaksanakan Kepengawasan Sekian Terima kasih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh